Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Bertempat di Gor Gajah Mada Kota Batu Sebanyak 326 atlet Kota Batu Dari 30 cabang olahraga yang akan berlaga di Pamprof Jatim 2023 Mengikuti penguatan mental dengan kegiatan karakter building Dengan kegiatan ini diharapkan kesiapan para atlet semakin matang Berlaga tanpa menyerah dan optimis juara Kegiatan pemantapan mental para atlet Kota Batu Yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ini Dihadiri oleh Ketua DBRD Kota Batu Asmadi SP Dewan Penasehat Koni Kota Batu Didik Mahmud Ketua Umum Koni Kota Batu Sentot Ariwayudi Beserta jajaran pengurus Koni Dan para atlet yang akan terjun dalam Pamprof Jatim 2023 Kegiatan karakter building ini diselenggarakan Koni Kota Batu Untuk membangun mental para atlet Dengan menghadirkan pakar olahraga dan motivator Agar para atlet lebih siap mengikuti Pamprof dan meraih medali Dalam sambutannya Ketua Umum Koni Sentot Ariwayudi menjelaskan Berbagai tahapan sudah dilaksanakan oleh Koni Untuk mempersiapkan para atlet yang berlaga di Pamprof Jawa Timur Sementara itu dalam sambutannya Ketua DBRD Kota Batu Asmadi SP Mengucapkan selamat kepada 326 atlet Dari 30 cabang olahraga yang terpilih masuk kontingen Kota Batu Untuk Pamprof Jatim Yang dilaksanakan tahun ini di 4 kota Yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Mojokerto Serta Kabupaten Jombang Lebih jauh Ketua DBRD berharap para atlet lebih siap dan semakin matang Sehingga dapat bertanding tanpa menyerah dan optimis juara Hal senada disampaikan Dewan Penasehat Koni Kota Batu Didik Mahmud Dengan kegiatan karakter building ini Mental para atlet bisa semakin siap Sehingga bisa bertanding dan meraih banyak medali Pada kesempatan tersebut juga dilaunching jargon kontingen Kota Batu Pantang menyerah optimis juara Dan pemasangan seragam kontingen oleh Ketua Koni Ketua DBRD dan Dewan Penasehat Sekaligus pemberangkatan para atlet cabang olahraga pertama pencaksilan Kepor Prof Jawa Timur 2023 Pada kegiatan ini juga ditampilkan atraksi dari 4K Kota Batu dan DRAMBAN Pertian ini menggelar kegiatan karakter building Untuk persiapan atlet kita Menuju Porpop 2023 Yang akan diselenggarkan di 4 Kota Kabupaten Sidoarjo, Mojogerto, Kota Kabupaten, zaman Jombang Hari ini kami menghasilkan karakter building Bagaimana untuk mempersiapkan mental-mental atlet Nanti pada waktu bertanding di Porpop Yang akan dibuka tanggal 9 Dan kami sudah melalui beberapa proses Baik itu tes-tes Betul-betul tes pengukuran yang tetap sama dengan negeri Malang Dan ini yang terakhir Untuk karakter building kita mendatangkan konsultan-konsultan Sepuluh dan sebagainya Untuk memberikan motivasi kepada atlet-atlet kita Agak mental bertandingnya nanti Semangat bertandingnya nanti Bisa luar biasa Akan nanti bisa prestasi Dengan baik Yang kita harapkan Untuk membangun Kota Batu Di dunia olahraga Pusat di Porpop ini Prestasi akan mendulang Paling tidak target kita akan naik Di tahun 2023 ini Atlet kita ada 282 itu Semua atlet dari 30 Apa? Cabur Hari ini mari kita Waktu-waktu yang sangat sempit ini Menuju popos Semangatnya harus luar biasa Bujaga kesehatannya Juga bagaimana mentalnya Dan jangan sampai Adit lepas daripada kendali Daripada masyarakat Iwan Ikmawan melaporkan Terima kasih sudah menonton! Tidak Tidak Terima kasih sudah menonton!